Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-mamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebuk dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih. Tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lambuk, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kelimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Kapai Lui, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebor. Telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang listrik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan menjatuhkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya, Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya, ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendali bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkap tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rapas dari bentara Cepung untuk disuruhkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu, bahwa kau sekalian akan mengansam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama pantang-pantang Indonesia masih mempunyai tarah merah yang dapat membuat setarik dan putih merah dan putih, maka selama itu, tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan juting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganteng menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur-hancur daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan yang akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pelayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah, 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 Allah yang akan jatuhkan di selan nước kita. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!